Pelaku tabrak lari yang merupakan oknum anggota TNI hingga menyebaskan si Joli, Handi, dan Salsabila membuat geram banyak orang. Termasuk ayah Handi, Entes Hidayatullah, yang meminta tolong kepada Presiden Jokowi agar pelaku dihukum berat, terlebih anaknya dibuang dalam keadaan hidup oleh ketiga pelaku tersebut. Dikutip dari tribunjawab.id, pada Senin 27 Desember 2021, Entes mengungkapkan, walaupun pelaku memiliki kedudukan tinggi di institusi TNI, dirinya berharap proses hukum bisa berlaku dengan adil. Bahkan, Entes sampai meminta Presiden Jokowi agar memperhatikan proses hukum terhadap pelaku. Entes menganggap kejadian naas yang dialami keluarganya tersebut bukan termasuk masalah kecil. Hal ini karena sudah menyangkut nyawa manusia, terlebih pelaku sudah membuang anaknya dalam keadaan hidup. Sebagaimana informasi sebelumnya, polisi menemukan kejanggalan pada jenazah Handi yang ditemukan di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Diduga saat dibuang pelaku, Handi dalam keadaan hidup. Kabido Kespolda Jateng, Kombespoldokter Sumi Hastri Purwanti menjelaskan terdapat laporan polisi mengenai adanya orang hilang dari Jawa Barat dengan ciri-ciri yang sama. Hastri menerangkan, polisi memeriksa berdasarkan medis mulai dari tinggi badan, wajah hingga rambut. Hal ini karena jasa telah membusuk. Pencocokan data dilakukan berdasarkan foto yang dibawa keluarga. Hasilnya, korban wanita tersebut sudah meninggal dunia saat kejadian dinagrek dengan luka di kepala. Sedangkan korban Handi juga ditemukan luka di kepala, namun masih ada tanda-tanda air di saluran pernafasan hingga paru-paru. Dengan demikian, Sumi menyumpulkan bahwa Salsabila meninggal saat dibuang ke sungai, sementara Handi dibuang dalam keadaan masih hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!